Intro Lanjut, silahkan Bu Ripa Aduh, selamat malam semua mohon maaf ya Aku rada pilek Lagi gak enak badan Mohon maaf Pak Antonius, tadi kita batal ya Untuk diskusi karena aku lagi gak enak badan Kalau bertanya kan tidak membutuhkan energi ya Jadi makasih aku udah diizinin bergabung buat nanya Aku tertarik sama penjelasan Bang Erben Sorry ya, sorry banget, mohon maaf Pertanyaanku gini Bang Erben tadi menjelaskan bahwa Firman itu menjelma menjadi manusia Benar ya Bang Erben ya Firman mengambil rupa manusia atau menjadi manusia Menjadi manusia Kalau kita lihat di kitab Yohanes Sorry, pasal ke 1 ayat 14 Disitu ayat itu menegaskan firman itu menjadi manusia Nah berarti, oke bukan berarti Apakah yang mati di tiang salib itu firman gitu ya Berarti yang mati di tiang salib adalah firman, benar tidak? Yang mati di kayu salib adalah hakikat kemanusiaan Yesus Karena firman Allah kekal, firman Allah tidak bisa mati Saya suka memakai gambaran itu seperti pemahaman sekelompok orang Muslim Yang coba mengatakan bahwa Kur'an itu firman Allah Tetapi kita tahu bahwa Kur'an itu adalah kertas dan tinta Jadi kertas dan tinta itulah yang bisa rusak Tetapi kalimat-kalimat itu tidak Jadi seperti itu gambaran yang bisa dipakai analoginya tentang Yesus Jadi kemanusiaan Yesus yang memang berasal dari Rahim Maria Itulah yang dapat mengalami kematian Tetapi hakikat firman dalam dirinya Itu tidak bisa mati Itu tetap kekal Kan gini, firman itu menjelma menjadi manusia Berarti manusia Yesus itu adalah firman Itu benar tidak? Manusia Yesus itu firman menjadi manusia Ada dua natur di situ Dia firman tidak? Yang manusia itu firman bukan? Itu dulu, aku mau tahu Yang firman itu yang mana sih? Yang manusia Yesus atau roh yang ada di dalam diri Yesus? Atau badan Yesus dengan roh sekaligus di dalamnya? Aku ingin tahu itu saja ya Bang Erben Jadi gini, orang Kristen mempelajari tentang Yesus itu kan Firman menjadi manusia Jadi firman dan manusia itu Menyatu di dalam tubuh Yesus Ya, artinya makanya dikatakan bisa dibedakan Tapi tidak bisa dipisahkan Mengapa kami membedakan? Ya, kemanusiaan Yesus itu memang Dari rahim Maria Tetapi kita tahu bahwa Maria perawan Itu menegaskan bahwa Memang dia adalah ilahi Dia adalah firman Ada di situ Jadi bisa dibedakan Tapi tidak bisa dipisahkan Kemudian roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu bagaimana? Korelasinya dengan firmannya menjelma ini Karena firman ketika dia menjadi manusia Maka manusia Yesus itu adalah firman Harusnya Tapi aku tidak mau memaksakan ini ya Paradigma ini Tapi kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14 itu Firman menjadi manusia Artinya manusia ini adalah firman Tapi ketika aku tanya Yang mati ini adalah manusia Kenapa tidak disebut firman? Makanya jadi gini ya Kalau orang Kristen itu kan Belajar itu Memahami secara utuh Kalimat firman jadi manusia Makanya firman dan manusia itu Tidak kita Pisah-pisahkan Tapi memang bisa dibedakan Dalam posisi kemanusiaan dan keilaihan itu Tetapi tidak bisa dipisahkan Di situ Karena firman berdiam di dalam kemanusiaan Yesus Tetapi kemanusiaan Yesus itu juga Adalah berasal dari firman Tunggu-tunggu Firman berdiam di dalam diri Yesus Bukankah yang menjadi firman itu menjadi manusia Bukan menjadi roh Bang Erben Ya kan firman itu menjadi manusia Di dalam kemanusiaan itu ya Firman itu ada Berarti juga sekaligus roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu juga firman Ya beda lagi lah dengan roh Nah itu maksud aku Nah itu dia Gini sorry analogi aku mungkin agak sedikit Bukan maksud menghinai Tapi ini begini pandangan aku Kalau kita secara logika Ini firman menjadi manusia Berarti yang daging itu kan Jadi flash kan jadi daging Berarti yang daging itu Yang mohon maaf yang ditusuk itu Itu firman Benar tidak? Enggak yang ditusuk itu Ke manusia Yesus Sama nanti seperti ini Ya kemanusiaan itu kan Jerman bukan? Contoh Contoh Kalau Quran itu Orang yang mengatakan itu firman Allah Apakah ketika Quran itu Ibaratnya dikoyak Berarti firman Allah koyak Kan gak juga Ada definisi berbeda Ini kan bukan aku yang harus menjawab Ya itu contoh gambaran Ya kalau beda gak masalah Tapi seperti itulah posisinya Jadi contoh Ketika Quran ibaratnya dihina Apakah ikut firman dihina Kan gak juga Jadi begini Kalau bicara tentang Al-Quran Mau bicara yang mana nih Yang tertulis Yang disebutkan Yang dilepaskan Atau yang dibawa Jibril Tanpa ada suara Tanpa tulisan Kita gak bahas itu Karena kita bukan bahasa Al-Quran Bukan aku yang ditanya Ya saya kan hanya kasih Kasih gambaran aja Jadi kalau ada teman saya muslim Setuju dengan apa yang saya katakan Tapi kalau Umir Rifa mungkin tidak setuju Ya gak masalah Tapi teman saya itu Ya gak apa-apa Menyamakan Yesus dengan Al-Quran Saya tidak setuju Ya memang kalau Umir Rifa setuju Ya beda repot juga Tapi teman saya itu Ketika saya jelaskan Posisi Yesus kemanusiaannya Dan keilahiannya Agak mirip Saya katakan dengan Posisi kitab Quran Yang adalah kertas dan pinta Dengan kalimat-kalimat Bawalah ini ke hadapan saya Karena saya membaca Di kitab Yohanes pasal 1 Yang 14 Firman menjadi manusia Lalu ketika saya bicara Bahwa yang ditusuk Yang manusia itu adalah Firman Kalian menolak Itu haneh bagi saya gitu Karena memang Maju kena mundurman Kena kalau dikatakan Firman itu yang mati Maka bagaimana mungkin Firman kan kekal Kan begitu Tapi faktanya Firman itu menjelma Menjadi manusia Lalu dimasuki roh Allah Artinya gini Jadi gini Omiripa Menurut saya Saya sudah jelas Menyampaikan Kalau Omiripa Ibaratnya Tidak dapat memahami Ya saya katakan Itu wajar ya Karena kalau Omiripa Memahami Bisa nanti Mengucapkan Mungkin kita lanjutkan lagi Bukan penguatkan Ada Rion mau nambahkan Oke silahkan teman yang lain Silahkan Mungkin saya akan Continue lagi Pertanyaan saya soalnya Silahkan bro Adih Silahkan bro cukup dulu Iya Tentang pertanyaannya Si Riva ini Kan udah dijelas Di Filipi 2 etapan Kita bisa lihat Jadi kita gak perlu Berspekulasi Kita bisa baca Aku share screen ya Biar semua bisa lihat Oke Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu saling Nah Ini siapa Firman atau Allah Dalam keadaan manusia Kok begitu pertanyaannya Dan kamu nanya Yang dalam keadaan manusia Itu firman atau Allah Gitu loh Ya firman Kan firman Nah berarti firman manusia kan Firman mengambil rupa Daging manusia Di kamuflis Iya betul Aku paham itu Dan yang mati di tiang salib Itu kan yang daging itu Yon Yang manusia itu Berarti firman dong yang mati Gini loh Firman itu kan bukan Makhluk Tapi kan menjadi manusia Yon Iya Cuma kan Yang ditusuk itu mungkin gak firman Apakah firman itu bentuknya wujud Firman yang menjelma Bukan Firman itu bisa gak ditusuk Coba kita logika Kita jangan omong Kalau dia udah menjadikan Bisa Yon Yang ditusuk itu Dagingnya Manusianya Iya Kita jangan berspekulasi Kan udah ada ayat Aku tanya Yesus itu apa sih Yang manusia itu apa sih Yang firman yang mana sih Yesus Atau roh Allah yang ada Di dalam diri Yesus Atau yang mana Firman itu Yang Yang pasti bukan dagingnya Dagingnya ya daging Firman itu sudah Jadi firman yang menjadi daging itu gimana Gue bentuknya gue gak pernah liat ya Firman itu gimana Gue jujur gue belum liat Iya sama Gue juga belum pernah liat Makanya tidak bisa dideskripsikan Karena Karena gak bisa dilihat Menjadi manusia Makanya kalian bisa liat kan Makanya ini udah jelas Karena kita lah menjadi manusia Jadi teman-teman kan disini Udah jelas Dari pertanyaan ini Jadi aku gak mau muter-muter Salah kan-akan kami gak menjawab Disini dengan tegas Enggak Bukan framing Bukan framing Kamu muter-muter Jadi gini Kamu membuat kesan Kita tidak menjawab Disini udah jelas Itu rasa kamu aja Yon Ini maksudku Aku mau buat make it clear semua ya Ia telah mendekat diri Dan taat sampai mati Dalam keadaannya Sebagai manusia Jadi kamu Nah itu firman kan Iya dalam keadaannya Dia sebagai manusia Yang mati di tiang salib Manusia Manusia Firman bukan Firman yang mengambil rupa manusia Nah terima kasih Itu aja Dari tadi aku tanya Berarti firman yang mengambil Berupa menjadi manusia Itu mati di tiang salib Sudah That's all Enough for me Aku cuma hanya melengkapi Dari jawaban Lai Erben Lai Erben tadi udah cukup detail Ya mungkin aku bisa lanjut lagi gak Pertanyaan terakhir Silahkan Melengkapi pertanyaan ini Oke Terima kasih Sion Walaupun Bang Erben Bukan tidak Bang Erben menjawab Menjawab kok Tapi Maksudnya Rion lebih berani Mengatakan Iya gitu Aku tanya Yang itu maksud aku Yang mati di tiang salib Itu yang manusia itu Firman bukan Iya Jadi ketika firman Itu menjadi manusia Maka Gini ya Ini pra eksistensi Yesus Kaitannya dengan Teofani Apakah Itu juga firman Yang berteofani itu Teofani firman Firman juga Iya Yohanes 1 18 Semua yang bertuk Teofani Di dalam perjanjian lama Itu adalah firman Walaupun yang malaikat Yang api Yang oke tiang awan Itu semua firman Yes Anak tunggal Bapak yang duduk-tuduk Di dalam pangkuannya Sepanjang perjalanan Perjanjian lama Itu yang berteofani Adalah firman Anak Yaitu firman Ya firman ya Ya walaupun kalian Menggunakan istilah Anak atau whatever Nah kemudian Ketika di jaman Herodes Firman ini Mengambil rupa Menjadi manusia Lalu ro'alah Masuk ke dalamnya Itu ro'alah atau ro' kudus Ro' kudus Itu kami Mengenal namanya Perikoresis Itu mungkin bisa Dijelaskan Ya perikoresis Aku udah belajar itu Perikoresis juga Sama Corak dokterin Aku udah mulai belajar itu Corak dokterin Cuman gini Ketika aku bertanya Tentang firman Gini-gini Firman Yang menjelma Menjadi daging Menampung roh Allah Berarti Roh Allah Yang tidak bisa dihampiri Itu Yang maha kuasa Yang maha besar Itu yang Yang apa Aku gak Tadi udah bilang roh kudus ya Roh kudus ya Roh kudus berarti Yang masuk ke dalam Jadi Yesus Ya ro'alah Roh kudus Itu sama aja Roh kudus Ya kalau ro'alah Kan tidak bisa dihampiri Katanya Roh Allah Roh kudus sama Di terminologi Kitab-kitabnya Orang Yahudi pun Roh Allah Dan roh kudus Itu samimawan Oke Sama aja Berarti Ketika firman itu Menjelmakan diri Menjadi manusia Roh Allah Masuk ke dalamnya Gitu ya Ya saling Saling mendiami Memang perikoresis Ya udah Ya udah Thank you Itu aja sih Karena kan begini ya Tuhan kami kan Tidak terbatas Ruang dan waktu Aku kan gak tau Kalau Tuhan kamu Bukannya berarti Roh Allah yang berada Dalam diri Yesus Tiba-tiba Roh Bapak Tidak punya roh Gak kayak begitu Enggak Ini kan kita bicara Tentang Bapak adalah roh Roh kudus adalah roh juga Firman itu juga Abstrak Apa firman juga roh Bukan ya Gini gini Bapak itu Allah itu Di Yohannus 4 Ayat 24 Itu bukan berbicara Tentang bentuk Aku gak bicara Tentang bentuk Roh Aku tau Roh itu Kami tidak punya pengetahuan Tentang roh Aku gak tau Kalau kalian punya pengetahuan Tentang roh Ya tentu Punya dong Ya Bagaimana bentuk roh Bagaimana bentuk roh Bukan bentuk Apa pengetahuan tentang roh Yang kamu ketahui Deskripsikan tentang roh itu Kalau kamu memang punya pengetahuan Ayub 33 Ayat 4 Kamu dapat informasi ini Dari Tuhan kamu Roh Allah Jangan Kamu mau nanya sama aku Atau aku nanya sama kamu Aku lagi migren Kenapa aku Sama Pak Antonius Tadi tidak Jalan diskusi Karena aku lagi migren Gak bisa debat Aku cuma mau nanya Ingat ya Aku disini penanya Roh Allah telah membuat aku Dan nafas yang maha kuasa Membuat aku hidup Iya Jadi roh Allah Dengan nafas Allah Apa bedanya Yon? Sama Itu paralel Sama Roh Allah Dengan nafas yang maha kuasa Ini karena bentuk Ini kan bentuk Puisi ya Ayub ini kan bentuknya Ketuvim Sama berarti Iya Kenapa kalian tidak Menuhankan Adam Yang ditiupkan Roh nafas Tuhan Kedalam dirinya Maksudnya Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan mengembuskan Nafas hidup Kedalam hidungnya Kenapa kalian Tidak menuhankan Nafas hidup Yang didalam diri Adam Nah justru Roh Allah yang Bukankah itu juga Allah Roh Allah itulah Justru yang memberi Kehidupan kepada Adam Disitu Nafas ditiupkan loh Yon Baca baik deh Betul Justru roh Allah itu Yang memberi nafas kehidupan Kan makanya Membuat kita hidup Iya Oke Kalian Tuhan Kalian kan roh Tapi bernafas tuh Ditiupkan nafas Kedalam tubuh Adam Berarti keluar dari Allah dong Keluar dari Allah Kan aku tadi tanya Sama kamu jawab Paralel Sama aja Nah kenapa kalian Tidak menuhankan Roh yang didalam diri Adam Gitu loh Aku sudah menjawab Aku sudah menjawab Justru dari roh Allah itulah Adam diberi kehidupan Gitu loh Jadi jadi gak perlu Aku jawab lagi Ya ditiupkan kan Ditiupkan Iya Keluar dari Allah kan Kenapa tidak jadi Allah Kenapa firman itu Jadi Allah Kenapa Karena Adam itu Itu dibentuk ini Karena Adam itu Dibentuk pertama kali Dengan tangannya oleh tanah Dibentuk dari tubuh dan tanah Nafasnya Nah Diberi Oleh roh Allah ini Iya Diberi oleh Allah Tapi kan keluar dari Allah kan Kenapa gak bisa jadi Allah Itu kan keluar dari Allah Ini loh Karena kan Adam itu Secara fisiknya Fisiknya dibentuk Kan gak ada Tuhan yang dibentuk Iya emang Tidak ada Tuhan yang dibentuk Nah Kalau bicara tentang Yesus Kan dia terbentuk Di dalam rahim Mariam Bukan Dia kan menjadi rupa manusia Dia langsung jadi om-om Ya enggak Gak kayak begitu Terbentuk kan Yon Jadi balik dulu Iya Dia kan mengambil Tapi kan firman itu kan Bukan dibentuk Iya firman itu menjadi manusia kan Di rahim Mariam Tapi kan membentuk diri dulu Emang kakinya langsung muncul Kumisnya langsung muncul Kan enggak Yon Betul Tapi kan firman itu Kepra eksistensianya itu Yang dimana firman itu Bersama-sama dengan Allah Sebelum segala yang ini terjadi Itu bukan ciptaan Bukan bentukan Itu yang dimaksud Bukan tidak Nafas Allah yang ditiupkan ke Adam Memang ciptaan Bukan Nah terus apa bedanya Sama firman Loh begini Eksistensi Adam itu Dibentuk dari tanah Masa kita Tuhan Kamu enggak berbentuk Enggak seperti Tuhan kamu Yang punya bentuk Enggak bisa dilihat Enggak ada Jangan gitu Kamu friend Ini posisinya Kristen menjawab Ini kecuman reminding Tidak usah Tidak usah Berlari kesempatan kemari Reminding Ini riminding It's oke Ini kan buat Perbandingan Gak apa-apa Ini kan cuma Hanya perbandingan Sudah Kalau dikewalahan Gak apa-apa deh Sudah selesai aja Tidak mulai ke tempat Aku itu Udah mulai kewalahan Gak apa-apa deh Lanjutlah Langit-langit Langit Tolong mic-nya Aku itu aja Aku tidak mau Membuat kesimpulan Tentang ajaran Teman-teman Kristen semua Cuman dari tadi Pertanyaan dan pejawaban Semua Biarkan mereka yang di luar sana Untuk menilai bahwa Yang pertama Irman itu menjelmakan diri Menjadi manusia Lalu roh Allah masuk Kedalam dirinya Tapi Rion mengatakan Ketika aku tanya Di kejadian 2 ayat 7 Kenapa yang keluar dari Allah Itu tidak bisa menjadi Allah juga Karena kan Adam dibentuk Ya iya Taruhlah Adam yang dibentuk Yang jasadnya itu Tapi kan roh Allah kan Ditiupkan Dan itu bukan ciptaan Tapi sayangnya Tidak bisa dituhankan Adam Karena Alasan Jasadnya itu Diciptakan Kata Rion Sementara tadi Pertanyaan aku yang terakhir Firman itu Apa Firman itu Cukup jelas ya Kan kamu membiarkan orang tahu Kok kamu jadi buat kesimpulan Aku kan Memastikan Kenapa sih Rion Kok kayak kejang gitu Sion Biasa aja kali Nanti kan kita bisa Tangan Rion ini selalu Gak bisa Menongkul Jawaban itu Jawaban saya Jangan dibut kesimpulan Gak Saya gak Kesimpulan saya Cuman tadi yang Bang Airband juga kok Aku GR banget Tangan buri pak Ya ya Pak Kesar Kayaknya udah itu aja Rion Soalnya gak akan Tangan trum Gak asik Kita denger dulu Adik Terima kasih Sudah dikasih Kesempatan bertanya Mohon maaf Kalau ada Kata salah-salah Mau ditanggapi ya Oleh Pak Prashtia Laikaya Pas Silahkan Laikaya Pas Silahkan Itu tadi ya Dengan ketangan dulu sih Gak apa-apa Ini udah ditunjuk Lanjut aja Si Bu Riva tadi ya Ya Pendapat si Bang Airband sama Si Pra Aderion Tadi Mungkin si Bu Riva kan Ini udah pertanyaan Kesekian kali ya Tapi masih juga Nanya Dan tadi Penjelasannya itu Udah Sangat jelas sekali Penjelasannya Si Bang Airband Di awal Terus Masih dipaksakan Ya memang Kalau kita lihat Yohanes 1 dan 14 itu Muslim pasti Bakal memaksakan Biasanya Muslim bilang Oh Yesus itu Hanya manusia saja Sekarang ini Ada kemajuan juga sih Bilang ya Firman itu adalah Firman itu bisa mati Karena hakikat Yang dalam Yesus itu Kita gak bisa menampikan Dia adalah manusia Dan Allah Makanya Saya udah berulang kali bilang Di dalam Masmur 39 Ayat 7 Disitu tertulis Bahwa Mesias itu Nubuatannya adalah Tuhan itu memberikan Tubuh bagiku Korban bakaran Dan korban Sembelihan Tidak engkau Kehendaki Karena itu Kemanusiaan Yesus Memang diambil Dari Rahimaria Dari Rahimaria Itulah Daging Kedagingan Yesus Ada Makanya tadi Ada Di pertanyaan Sebelumnya Tadi bro yang lagi pijat Tadi itu Bilang Berarti Yesus ini Ini mana Yang sebelum Adam Tapi kok Dia ada silsilannya Ya itu kedagingannya Yang diambil dari situ Kalau untuk firman Firman itu Masuk Kedalam Daging Daging tersebut Makanya Yohanes 1 dan 14 Itu ada kata Egeneto Egeneto itu Bisa masuk Dan dia memakai Sifat kemanusiaan Nah pada saat Penyalipan itu Apa yang terjadi Tubuhnya mati Tubuhnya mati Tapi firman Bisa mati Gak bisa Firman itu Hakikatnya Allah Karena di dalam Firman itu Firman itu yang Hakikatnya adalah Roh Roh yang di dalam Filipi 2 Ayat 6 sampai 8 Tadi yang dibacakan Yang mengambil rupa Sebagai Manusia Apa Mengambil rupa Sebagai hamba itu Itu adalah roh Yang memakai Sifat kemanusiaan Bukan firman Yang berubah Jadi daging Karena Allah Suaranya mendem Cahapas Saya rasa Apa yang disampaikan Kayapas sudah Sudah dipahami Kedengar Ulang saja Ya oke Mungkin ada Ada satu Yang berubah Dijawab itu Halo Kayapas Itu tadi Yang aku dengar Ada yang pertanyaan Yang mungkin Tadi Aderion Kenapa Bu Rupa Tadi bilang Kenapa Kalian gak Menyembah Adam Karena Adam Juga Dari Bapak Diberi nafas Roh Itu Kenapa Ya itu Kita belum Menjawab Kalau Pertanyaannya itu Roh kudus Aja belum Roh kudus Aja belum Dicurahkan Roh kudus Belum Dicurahkan Di jaman Perjanjian lama Roh kudus Itu hanya Datang Saat Nabi-Nabi Bernubuat Tapi Dia tidak Hinggap Seperti Seperti Sekarang ini Saat Yesus Naik ke Surga Hari kelima puluh Yang dia berikan Adalah Roh kudus Yaitu Kasih karunia Yang kemarin Dijelaskan Pak Oli Kasih karunia Kasih karunia Itu ya Roh kudus Itu yang Diberikan kepada Kita Sebagai Jaminan Agar kita Bisa mencapai Kehidupan Yang kudus Ketika kita Bisa mencapai Kehidupan Yang kudus Kita akan Bisa mencapai Kemuliaan Nah Pertanyaannya Kalau kita Tidak memiliki Roh kudus Terus Kita Bagaimana Kita mencapai Kemuliaan Bagaimana Kita bisa Sampai Di surga Dan Adam itu Kalau Adam itu Ditiupkan Dengan logika tadi Artinya Adam juga Menerima Roh kudus Kenyataannya Enggak Roh kudus itu Hanya Memberi Kehidupan Dia tidak Hinggap Di Adam Firman Menciptakan Roh kudus Memberi Kehidupan Mungkin Jawaban saya Itu ya Jawaban yang Mungkin Jauh dari Sempurna Oke Ini sekarang Coba Saya Kasih Pak Kasih Sejati Coba Dipaparkan Pak Mengenai Perbedaan Yesus Dengan Adam Silahkan Pak Kasih Sejati Silahkan Jadi Ini Materi Ini Sebenarnya Dulu Saya Siapkan Untuk Menjawab Ustadz Adi Hidayat Hidayat Kenapa Karena Dikatakan Adam Tidak ada Bapak Tidak ada Ibu Sedangkan Yesus Ada Bapak Ada Ibu Kenapa Adam Tidak Tidak Sekarang Umiripa Katakan Adam Itu Ditiupkan Roh Sedangkan Yesus Juga Sama Kenapa Tidak Jadi Adam Jadi Untuk Hal Itu Maka Perlu Kita Membuat Perbandingan Secara Usus Umum Secara Keseluruhan Yang pertama Adam Itu Diciptakan 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 Dari Dibu Tanah Tuhan Allah Membentuk Manusia Dari Dibu Tanah Dibentuk Menghembuskan Napas Jadi Tadi Bro Kayapas Sudah Menjelaskan Bukan Roh Allah Mendiaminya Tetapi Memberi Kehidupan Masih Jadi Dibu Tanah Itu Ini Cotatannya Ciptaan Allah Dimana Dibu Tanah Diciptakan Allah Oleh Firman Jadi Tanah Itu Firman Menciptakan Dibu Tanah Itu Ini Sedangkan Firman Adalah Yesus Itu Firman Menjadi Manusia Firman Ini Yang pertama Kekal Bukan Ciptaan Ada Dalam Hakikat Allah Di Dalam Dirisan Pencipta Bahkan Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Allah Karena Firman Jadi Adam Itu Adalah Dibentuk Dari Tanah Yang Diciptakan Alak Oleh Firman Jadi Level Adam Dalam Hal Ini Udah Jelas Berbeda Karena Firman Sang Pencipta Dengan Adam Dari Deputana Yang Dibentuk Oleh Sang Pencipta Ini Data Datanya Yohanes 1 S1 Dan Semuanya Ada Jadi Ada Data Yang Bisa Dpertimbangkan Kemudian Kita Harus Bandingkan Juga Secara Keseluruhan Adam Jatuh Dalam Dosa Yesus Itu Sempurna Kudus Tidak Berdosa Bahkan Dikatakan Yesus Itu Menang Atas Gudaan Iblis Yesus Memakai Firman Dengan Benar Tepat Mengalahkan Iblis Adam Enggak Malah Dia Menggunakan Firman Kurangin Dan Sebagainya Jadi Ini gagal Sedangkan Yesus Tidak Bahkan Dikatakan Yesus Satu-satunya Manusia Dalam Sejarah Alkitab Dan Dunia Yang Tidak Berdosa Sedangkan Adam Ini Berdosa Jadi Kalau Sudah Berdosa Dengan Yang Tidak Berdosa Sudah Beda Jadi Kita Menilai Sesuatu Itu Bukan Hanya Satu Item Tapi Dilihat Baru Yang Kedua Adam Diusir Tuhan Allah Dari Taman Eden Mereka Diusir Karena Berdosa Diusir Karena Berdosa Sedangkan Yesus Diutus Allah Ke Dalam Dunia Menjadi Juru Selamat Dunia Dan Yesus Jaminan Manusia Untuk Masuk Surga Karena Firmanya Itu Diusir Jadi Tidak Mungkin Lagi Kita Menjadikan Adam Sebagai Tuhan Orang Dia Terusir Tapi Kalau Yesus Jelas Yang Berikut Saya Cepatin Adam Tidak Berkuasa Menyelesaikan Dosa Dosanya Dan Dosa Keturunannya Sedangkan Yesus Ia Tidak Berdosa Dan Berkuasa Untuk Mengampuni Dosa Jadi Ini Perbedaan Yang Sangat Mencolok Antara Adam Dengan Yesus Jadi Karena Orang Kristen Suka Melihat Data Secara Keseluruhan Maka Bisa Menampilkan Atau Mengambil Satu Kesimpulan Yang Utuh Baru Yang Berikut Adam Tidak Menjamin Manusia Masuk Sorga Ia Diusir Karena Dosa Dari Taman Eden Sedangkan Yesus Menjamin Sorga Dan Hidup Kekal Kepada Manusia Jadi Sudah Bagaikan Langit Dan Bumi Ini Disitu Kita Lihat Lagi Masih Ada Gak Datanya Adam Tidak Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Bahkan Raja Segala Raja Bukan Juga Dan Bukan Hakim Sedangkan Yesus Terkemuka Berkuasa Di Bumi Dan Di Sorga Baru Dia Hakim Yang Adil Di Akhir Jaman Yesus Raja Segala Raja Jadi Kalau Kita Melihat Secara Keseluruhan Perbandingan Yesus Dengan Adam Ya Walam Walam Selamat Tinggal Adam Begitu Makanya Dikatakan Yesus Itu Sebagai Adam Yang Terakhir Kenapa Karena Dia Yang Memulihkan Gambaran Kehidupan Manusia Yang Berdosa Karena Adam Sehingga Manusia Layak Masuk Surga Saya Pikir Sudah Cukup Dulu Terima Kasih Pak Moderator Bro Awi Di Lanjutkan Lagi Pertanyaannya Biar Bisa Maju Diskusinya Silahkan Brawi